Pertarungan di kota Chang'an Jilid 1 Pendahuluan Pendekar-pendekar yang ada di Jiangnan kebanyakan usia mereka masih muda dan dikenal oleh orang-orang. Bisa dikatakan Fang Zunmeilah yang usianya paling tua di antara yang muda-muda, namanya juga sangat terkenal. Salah satu dari pendekar Jiangnan yang terkenal lainnya adalah Taihau Sendiao, kail sakti dari Taihau sama dengan nama Danau, Sentai Gong. Pada saat membicarakan Jiannan Fang Zunmei, nama ini terasa seperti hembusan angin musim semi, membuat hati dan perasaan menjadi segar. Tapi pada saat mengatakan nama Sentai Gong, siapapun yang mendengarnya pasti akan mengerutkan dahi. Sentai Gong sudah berusia 60 tahun lebih, tapi sifatnya masih seperti seorang anak kecil yang nakal, senang memuji ketampanannya sendiri. Dia mengaku pada saat dia masih muda dulu dia adalah pemuda tertampan di dunia ini. Sekarang dia mengganti julukan sebagai laki-laki tertampan di dunia, senang membuat keramaian, tapi apapun yang dia lakukan masih termasuk dalam membela kebenaran, ilmu silatnya benar-benar tinggi, kail ikan yang dipegangnya telah membuat penjahat yang dijuluki Wong Yang Siba berhasil ditarik dari peraunya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Tali pancingannya pernah membuat tiga penjahat Taiheng, ibarat ikan yang sedang dipancing kemudian dilempar ke dalam jurang. Walaupun usia sentai Gong sudah tua, tapi pengelihatannya masih bagus. Pendekar muda yang gagah hanya dengan ratusan langkah bisa melewati pohon yang liu, sedangkan di dalam ratusan langkah bisa memancing seekor capung yang ada di atas pohon yang liu. Kalau dia ingin memancing burung pada bagian sayapnya, pancingannya tidak akan pernah meleset pancing itu dengan tepat mengenai tubuh burung itu. Ilmu silatnya tinggi dan dia senang berkelahi dengan orang-orang. Orang jahat yang melihatnya pasti dari jauh sudah bersembunyi. Orang beraliran lurus yang melihatnya pasti akan mengerutkan alisnya. Sentai Gong memang orang seperti itu, wajahnya kekanak-kanakan, rambutnya putih, pancingnya tidak pernah jauh darinya. Setiap hari dia selalu tertawa dan selalu berkata sombong. Dan tidak lupa selalu mencari kesalahan orang lain. Bab 1. Sentai Gong memancing ikan malah dirinya yang tersangkut. Peristiwa ini terjadi sangat tiba-tiba. Waktu itu Sentai Gong sedang berjalan di kota dan membeli ikan sebagai teman minum arak. Tiba-tiba datang seorang pemuda berbaju panjang dan berwarna putih. Pemuda itu memberi hormat kepadanya. Aku ingin bertanya, apakah Pak Tua adalah orang yang sangat terkenal dan nama Pak Tua sudah membuat dunia persilatan berguncang? Apakah Anda adalah Tetua Sen? Awalnya Sentai Gong hanya terpaku, karena dia sudah sering membuat banyak keributan, orang-orang yang melihatnya pasti akan terburu-buru pergi dan bersembunyi. Tapi hari ini ada seorang bocah datang dan mencarinya. Dia segera berkata, hei bocah tengik, kau seperti mempunyai matu, tapi tidak tahu Taisan ada di mana untuk dilihat, mempunyai wajah tampan dan pembawaan yang luas, kecuali diriku siapa lagi yang mempunyai wajah seperti ini? Kalau aku bukan Sentai Gong, lalu siapa Sentai Gong itu? Pemuda berbaju putih itu tertawa, benar, benar, jujur bicara, mempunyai matu, tapi tidak melihat Taisan, aku mohon maaf. Mendengar kata-kata pemuda itu, hati Sentai Gong sangat senang, dia mulai berpikir, bocah ini sangat sopan, dia melihat pemuda ini bersikap ramah dan wajahnya selalu tertawa, Dia langsung menyukai pemuda itu, segera dia tertawa dan berkata, hei bocah, ada apa mencariku? Pemuda itu menghela nafas panjang dan menjawab, ketua, tolonglah aku dia hampir meneteskan air mata. Jangan seperti itu, laki-laki sejati boleh meneteskan darah tapi tidak meneteskan air mata, kau menjadi begitu feminin tidak seperti seorang laki-laki. Semua hal yang ada di depanku bisa kubereskan, siapa yang berani menghinamu, aku akan memperlakukan dia seperti ikan mengambang, perut di atas dan perahunya kubalikan. Pemuda itu segera tertawa dengan senang dan berkata, ada tetua yang akan membantu, semua persoalan rasanya bisa dibereskan, tetua adalah pendekar nomor satu di dunia persilatan, Dan, aku sudah mengetahuinya, di dunia ini kecuali tetua sen tidak ada orang lain yang bisa membela kebenaran. Hati sentai gong melayang-layang dipuji seperti itu, sambil tertawa dia berkata, Bocah, mulutmu seperti sudah diberi pelumas, sebenarnya ada masalah apa, hayo beritahukan kepadaku. Pemuda berbaju putih itu menjawab, tidak perlu terburu-buru, kalau tetua mau membantu, aku tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kebaikan tetua, lebih baik kita pergi dulu ke sebuah rumah makan sambil minum arak, aku baru akan bercerita. Minum arak adalah salah satu kesenangan sentai gong, sekarang ada yang akan mentraktirnya, dia langsung tertawa dan menjawab, baiklah karena itu mereka segera memasuki sebuah rumah makan. Rumah makan itu kecil hanya ada 7-8 meja, di sana ada beberapa orang yang sedang minum dan makan, hanya tersisa sebuah meja yang masih terlihat kosong, mereka langsung menghampiri meja itu dan duduk di sana. Rumah makan ini hanya terdiri dari dua orang pelayan yang melayani para tamu. Karena itu mereka terlihat sangat sibuk, yang tua berusia sekitar 70-80 tahun, berjalan pun sudah sulit dan terengah-engah. Melihat mereka masuk ke rumah makan itu, dia segera memanggil pelayan yang lebih muda untuk membawakan sepoci arak. Dengan hormat pemuda berbaju putih itu menuangkan secawan arak untuk sentai gong, tidak lupa dia pun memesan dua macam sayur sekaligus. Sentai gong sudah menghabiskan araknya, dan pemuda itu menuangkan lagi arak untuknya, sentai gong tidak sabar dan membentak, mengapa kau masih belum mulai cerita? Hayo cepat ceritakan. Meta pemuda itu tampak berputar dan dia pun berkata, Tetuasan, apakah anda mengenal pendekar nomor satu Jiangnan yaitu Fangzen Mei? Bila bocah itu dibakar jadi abu juga aku akan kenal dengannya. Sebenarnya aku tahu kalau Tetuasan kenal dengan Fangzen Mei, dan kalian adalah teman baik, tapi... Tanda petik. Tapi apa? Aku merasa ini tidak adil untuk Tetua, maka aku harus jujur bicara, aku harap Tetua jangan marah, aku merasa walaupun Fangzen Mei sangat terkenal tapi dia bukan musuh Tetua. Tuan muda Fang mengaku menjadi nomor satu di dunia ini, menurutku Tetuasan lah yang baru. Tanda petik. Ya, yang membuatku tidak mengerti adalah Tetuasan dan Tuan muda Fang adalah teman, semua keadaan Tetuasan berada di atas Tuan Fang, tapi nama Tetua tidak seterkenal Tuan muda Fang, cahaya Tetua sudah tertutup oleh Tuan muda Fang, pemuda berbaju titih itu sengaja melakukan waktu luang, dia menatap sentai gong, tampak sentai gong sekaligus menghabiskan arak yang ada di dalam cawannya. Lalu pemuda itu segera menuangkan lagi arak untuk sentai gong dan tertawa, aku tahu kalau Tetua. Sen dan Tuan muda Fang bersahabat, karena Tuan muda Fang pernah mengalahkan musuh-musuh kuat di Provinsi Sanksi dengan tujuan menolong Tetua, tapi semenjak Tuan muda Fang menolong Tetua, sepertinya dia sudah menyebarkan hal ini kepada banyak orang. Orang-orang persilatan sudah mengetahui kalau Tuan muda Fang adalah dewa penolong Tetua, karena itu aku merasa, merasa. Tanda petik, eh eh, koma Tetua jangan menyalah karjiku karena terlalu banyak ikut campur, tapi aku benar-benar memikirkan kepentingan Tetua, ilmu silat Tetua benar-benar tinggi dan Tetua adalah orang yang pintar, seharusnya Tetua menjadi orang nomor satu di dunia persilatan, Mengapa sekarang nama Tetua malah berada di bawah nama Tuan muda Fang? Selain itu Tetua harus mendengar perintahnya, aku kira ini benar-benar tidak pantas. Tanda petik, ya, sentai gong tampak mengerutkan alisnya yang putih, dia menghabiskan lagi araknya yang ada di dalam cawan. Bagaimana perasaan Tetua tanya pemuda berbaju putih itu? Apakah kata-katamu sudah selesai sentai gong? Menundukan kepalanya menatap cawan arak yang ada di depannya. Sudah, aku sudah selesai bicara, pemuda itu terpaku. Sentai gong berdiri dan berkata, kalau sudah selesai, aku akan pergi. Pemuda berbaju putih itu terkejut dan bertanya, Tetua mau kemana? Kau yang bicara aku yang minum arak, kau sudah selesai bicara, maka aku akan pergi, sentai gong dengan dingin berkata pada pemuda itu. Tetua jangan salah paham, karena aku tidak rela tetua. Tanda petik, pemuda itu tertawa dengan terpaksa. Sentai gong menatapnya, sorot matanya terlihat seperti ada listrik, dan seperti menyinari tubuh pemuda itu. Karena kaget pemuda itu tanpa terasa mundur satu langkah. Sentai gong membentak, Kalau kau menjelek-jelekan orang lain, aku akan membiarkannya, tapi apabila yang dijelekan adalah Fang Zin Mei, walaupun aku adalah orang yang sombong, tapi kalau aku bisa menghadapi sepuluh jurus di bawah Fang Chai Sen. Dewa uang Fang, aku sudah merasa sangat senang. Fang Chai Sen memang hebat di bidang ilmu silat dan sastra, dia sangat menonjol tapi dia tidak pernah menganggap kalau dirinya adalah nomor satu di dunia ini, kau menyebarkan gosip seperti ini, apa maksudmu? Aku sering bersama dengan Fang Zin Mei, Tapi, otomatis posisiku berada di nomor dua, aku tidak merasa malu. Mengapa kau harus bicara seperti itu? Apa maksudmu? Dulu Fang Chai Sen pernah menolongku dari tangan si Long Sen Jun, hingga tubuhnya bersimbah darah tapi dia belum pernah mengatakan hal ini pada orang lain, terakhir orang-orang bisa tahu karena si Long Sen Jun sendiri yang mengatakannya pada orang lain. Mengapa kau malah mengatakan kalau Fang Chai Sen lah yang menyebarkan berita ini, apa maksudmu? Pada saat dia bersama dengan ku belum pernah dia memerintahku untuk melakukan sesuatu, kau sengaja ingin memecah persahabatan kami, apa maksudmu? Wajah pemuda berbaju putih itu tampak pucat, dia terpaksa tertawa dan berkata, Tetua jangan marah, aku hanya bermaksud baik. Tanda petik. Bermaksud baik. Aku sudah mendengar akal-akalanmu, jangan harap bisa membuat aku sentai gong tertipu. Keluar aku akan menghajar orang seperti dirimu. Pemuda berbaju putih itu terpaku, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Pak Tua, jangan marah, kalau kau masih mempunyai tenaga untuk keluar dari rumah makan ini, aku menghao Uyeu akan mengganti margaku menjadi margasen dan menjadi cucu kurakuramu, bagaimana? Sentai gong terpaku dengan marah dan tertawa dia berkata, Baiklah, kau yang akan menjadi cucu kurakuraku, dia berdiri dan ingin melangkah, tapi kepalanya terasa pening, rumah makan itu sepertinya berputar, dadanya berdebar-debar dengan kencang, kedua matanya merasa silau dengan keadaan di sana, satu tangannya memegang meja, dia melihat pemuda berbaju putih itu yang sedang duduk menatapnya, tampak pemuda itu tertawa sinis, sentai gong marah dan berkata, kau, kau di dalam arak itu memasukkan. Tanda petik. Pemuda berbaju putih itu tertawa sinis dan berkata, satu teguk arak tadi akan menyebabkan tetua mabuk selama tiga hari, menghabiskan sepoci arak ini kau akan mabuk sampai ususmu putus. Tetua sen, kau sudah meminum tiga cawan sekaligus walaupun kase ekor gajah, kau pasti akan roboh juga. Suara sentai gong terdengar serak, dia berteriak, kau kau, licik. Dalam arak kau telah bubuhkan racun. Tiba-tiba sentai gong teringat sesuatu dan dia tidak berteriak lagi, bocah, siapa namamu? Pemuda berbaju putih itu tertawa, margaku adalah mengenamaku adalah HOUYU, dijuluki ksia oduan chang, tertawa sampai usus hancur, tetua pasti mengenal namaku. Di dunia persilatan pendekar muda sangat banyak, tapi pendekar muda yang jahat lebih banyak lagi, di antara pendekar muda yang jahat itu salah satu yang dianggap sebagai dalangnya adalah dia inilah. Kejahatan yang telah dilakukannya dibanding kejahatan yang telah dilakukan oleh 40 orang penjahat pun, tidak ada setengahnya. Orang ini selalu tertawa, dia sangat mahir, memainkan senjata golok. Duan chang si bau dao dijuluki ksia oduan chang, dia sangat jahat, dan banyak akal, dia tahu bagaimana menggunakan taktik untuk menipu, dia tidak lain adalah menghauu yeu. Sentai gong membentak dan berkata, ternyata kau, hari ini aku akan menangkap setan, dia mengambil kailnya, ternyata kailnya sudah tidak ada di tempatnya. Menghauu yeu tertawa dingin, kau ingin menangkap setan, kau sendiri yang harus ditangkap, di belakang menghauu yeu muncul dua orang, yang satu tampak sudah tua, yang satu lagi masih muda. Ternyata mereka adalah pelayan dan bos rumah makan itu. Menghauu yeu menunjuk yang muda dan sambil tertawa dia berkata, dia adalah si tangan terampil gong bai li, sewaktu dia membawakan arak tadi, kail ikan milik tetua sudah berada di tangannya. Sentai gong melihat pemuda itu sedang memegang kailnya. Sedangkan yang ini adalah si tu huauu di juluki si racun ketiga. Di dunia persilatan ini, arak yang diminum tetua tadi dibuat sendiri oleh si tu huauu, nama racun itu adalah jun kioku, tetua jangan bergerak terus, semakin bergerak maka racunnya akan semakin cepat menjalar, pada saat racunnya mulai bekerja, tetua harus mabuk selama tiga hari. Dalam tiga hari ini tetua tidak akan sadar. Bos tua yang tadi berjalan sampai tengah-engah sekarang, kedua matanya tampak seperti memancarkan aliran listrik, kedua tangannya berbentuk seperti kaitan, dia tertawa dingin. Sentai gong marah dan berkata, kau mau apa dia mendorong meja yang ada di hadapannya. Menghauu yeu tertawa, tetua jangan marah, kalau tetua banyak bergerak, racun itu akan dengan cepat bekerja, setelah itu tetua tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Sentai gong membentak, kalau kau mau mengambil nyawaku, mengapa tidak segera mengambilnya? Menghauu yeu menjawab, aku akan memberitahumu, yang kami inginkan bukan kau tapi Fang Zinmei. Apakah Fang Zinmei mempunyai dendam dengan kalian? Dengan dingin menghauu yeu menjawab, tidak, di antara kami tidak ada permusuhan, kami hanya menginginkan Sang Qingtu sejak lama, tadinya Sang Qingtu berada di tangan Liu Zhongyuan, pemilik Wisma Luoxia, melihat ilmu silat Liu Zhongyuan, jika kami ingin merebut Sang Qingtu, itu sangat mudah, tapi sekarang, Fang Zinmei berada di Luoxia San Zhuang, kalau dalam waktu tiga hari ini kami tidak berhasil mendapatkan Sang Qingtu, Liu Zhongyuan sendiri yang akan mengantarkannya ke istana. Sang Qingtu adalah sebuah gambar dan di dalamnya tercatat tempat-tempat di mana disembunyikan emas dan perhiasan, aku dan teman-teman tidak akan membiarkan gambar Sang Qingtu jatuh ke tangan pejabat. Sentaigong marah, emas dan perhiasan yang tercatat di dalam Sang Qingtu adalah sumbangan dari rakyat utara untuk memberantas tentara-tentara Jepang yang menyerang Tiongkok, terakhir karena di tengah jalan dirampok, orang yang mengantarkan uang makan pasukan dan para perampok itu mati secara bersamaan. Hanya ada satu orang yang masih hidup dia adalah Feng Sang Qingtu, dia mengeburkan uang, emas, dan perhiasan itu di suatu tempat, lalu membuat sebuah gambar, kemudian dia tertangkap oleh perampok lainnya dan mengancam dia supaya mau mengeluarkan Sang Qingtu tapi pada saat itu untung datang pendekar Liu Zhongyuan, dia membunuh para perampok itu tapi Feng Sang Qingtu sudah sekarat, dia meninggalkan Sang Qingtu tidak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya, karena itu Sang Qingtu menjadi terkenal. Sekarang Liu Zhongyuan ingin menyerahkan Sang Qingtu kepada kerajaan, memang harus dialakukan, jika Fang Zan Mei berada di Wisma Luoxia, kalian tidak akan mendapatkan gambar itu. Menghaou Yeu tertawa sinis, memang kami ingin mengambil Sang Qingtu dan itu tidak mudah, tapi kalau Fang Zan Mei tidak ikut campur, maka semuanya akan mudah dilakukan. Jika ingin Fang Zan Mei tidak mengurusi hal ini, kebenaran di dunia persilatan hanya sekedar mimpi, kata Sintai Gong tertawa dingin. Sekarang nyawamu sudah berada di tangan kami, kau hanya mempunyai dua pilihan, kata Menghaou Yeu. Katakan saja. Aku tahu bagaimana aturan kalian para pesilat dunia persilatan, satu kata sama harganya dengan emas ribuan ons, asalkankah setuju untuk menasihati Fang Zan Mei supaya tidak mencampuri masalah ini, kami akan segera melepaskanmu, dan kalau kami berhasil, aku akan memberimu emas seberat lima ribu gram sebagai ucapan terima kasih. Hahaha Sintai Gong tertawa. Dengan aneh menghaou Yeu bertapa, apa arti tawamu? Maksudnya adalah aku sudah melihat ada orang naif dan tidak. Tahu diri, jawab Sintai Gong. Baiklah, kau tidak memilih jalan ini, masih ada pilihan lain, jalan ini kami tawarkan kepadamu, kami sudah menjalankannya dan kau tidak perlu bersusah payah menjalankannya, kami akan mengurungmu, kalau Fang Zan Mei berani ikut campur terhadap masalah sangking itu, kami akan menggorok lehermu, si marga Fang selalu memandang arti persahabatan, dia tidak akan tega melihatmu. Sintai Gong marah dan berkata, sembarangan bicara, kau kira Fang Zan Mei demi diriku akan melepaskan diri dari masalah ini, dia tidak akan membiarkan gambar itu jatuh ke tangan kalian, membiarkan perampok-perampok mendapatkannya secara sembarangan. Menghao Uye U tertawa, kalau hanya kau sendiri, kami belum yakin apakah Fang Zan Mei akan setuju, tapi kalau kami membuat teman baiknya yang bernama Wosi Sui juga ditangkap, kalau Fang Zan Mei tidak peduli, itu sangat aneh. Sintai Gong berteriak, baiklah, aku akan membunuhmu dulu tiba-tiba dia sudah terbang dan kedua tangannya menebas ke kiri dan kanan. Begitu Sintai Gong meloncat ke atas, tenaganya memang kuat tapi begitu berada di tengah-tengah udara dia merasa matanya berkunang-kunang, tubuhnya lemas, tenaganya hanya tersisa. Separuh dari tenaga pada saat normal. Menghao Uye U pun ikut melayang ke atas dan berteriak, tangkap dia hidup-hidup. Sintai Gong merasa ada senjata yang datang dari belakangnya, dengan cepat dia membalikan badan, tiga golok emas secara bersama-sama sedang membacoknya. Sintai Gong sangat marah, dia mengeluarkan tangannya hingga bisa membuat tiga orang itu mundur, tapi setelah mendengar meja dan kursi dibalikan, pengunjung rumah makan itu masing-masing sudah mencabut senjata mereka. Terdengar Menghao Uye U tertawa, mereka adalah Zheng San Sanbian, Kimen San Dao, Yuan Jia Sigui, dan Tian Di Suang Wang. Mereka semua berada di sini, apakah kau masih berniat ingin melarikan diri? Sang King Tu pasti jatuh ke tangan kami. Sintai Gong sangat marah, dia terus bersalto beberapa kali untuk menghindari sembilan pecut dan enam buah golok, tapi selembar jala sudah diturunkan, Sintai Gong berteriak dengan menggunakan kera ikan emas meletik, dia berhasil lolos dari jala itu tapi tiba-tiba dia merasa langit berputar dan bumi bergetar, kepalan tinju dari empat orang laki-laki seperti gunung menghadang gerakan Sintai Gong keluar dari sana. Dia berteriak, siapa yang berani menghalangiku, dia pasti akan mati segera. Dia mengeluarkan delapan belas jurus serangan, kedua kakinya menendang mengeluarkan 26 jurus untuk memukul tiga orang yang menghalanginya tapi matanya mulai terasa gelap, punggungnya terkena pukulan, darahnya pun terasa mulai menggelegak, dia ingin mengeluarkan tenaga terakhir supaya bisa keluar dari rumah makan ini. Tapi baru saja dia keluar dari rumah makan itu, dia sudah muntah darah, sekujur tubuhnya mati rasa tapi dia berusaha untuk tetap tertawa, menghauu yeu, kalau aku berhasil keluar dari rumah makan ini, kau adalah, adalah, kura-kura. Hahaha, cucu kura-kura. Hahaha. Baru saja selesai tertawa dia sudah tidak bisa bertahan lagi, dia mabuk dan terjatuh ke tanah. Zeng San San Bian yaitu, Ki Men San Dao, Yuan Jia Sigui, dan Tian Di Suang Wang dengan cepat keluar dari rumah makan lalu mengepung sentai GIKNG sudah pingsan, wajah menghauu yeu je tempat nerad dan dengan marah berkata, dasar macenggak ka alau bukan karena kau masih ada gelnya, sejak tadi aku sudah membunuhmu. Bab 2. Wu Si Sui terkena racun, di dalam racun ada racun. Pendekar-pendekar yang ada di Jiangnan, yang paling amah dan terpelajar adalah Fang Zen Mei, yang paling membuat orang sakit kepala adalah Sentai Gong, sedangkan yang paling keras sifatnya adalah Wu Si Sui. Sifat pendekar Wu Si Sui keras dan lurus, ilmu silatnya tidak bisa dilawan oleh orang-orang, dia berlatih jurus Heru Teolxin, Harimau Hitam Mencuri Hati, tapi kemampuannya dalam menjerap jurus itu lebih cepat 10 kali dari orang lain. Lebih cepat 10 kali lipat dan lebih galak 10 kali lipat. Bila ketiga hal ini digabung, berarti akan membuat musuh lebih cepat mati 10 kali lipat. Selama hidupnya pendekar Wu Si Sui pernah mengalami ratusan pertarungan dan dia tidak pernah mengagumi siapapun, tapi ketika terjadi perang antara Chang Xiaobang dan si Jian San Zhuang dulu, akhirnya Wu Si Sui berkenalan dengan Fang Zen Mei, dan dia mengagumi Fang Zen Mei, dan menjadikan Fang Zen Mei sebagai teman karibnya. Di jalanan di kota Chang'an, terlihat Wu Si Sui mengenakan baju berwarna hijau dan mantel hitam. Dia sedang berjalan dengan santai. Kota Chang'an adalah sebuah kota yang indah dan tenang, bunga-bunga di Chang'an, angin musim semi, tawa anak-anak, dan orang. Yang berlalu lalang dengan terburu-buru membuat suasana kota Chang'an semakin indah dan menggerahkan. Gadis-gadis kota Chang'an mengintip dari jendela kamar mereka. Mereka menyulam untuk mengisi waktu. Jalan kota Chang'an yang ramai dan suasa kota yang beragam membuat Wu Si Sui benar-benar menikmati keadaan di sana. Karena pendekar yang terkenal di dunia persilatan ini masih sangat muda. Kota Chang'an yang indah, tapi dalam pikirannya sekarang dia sedang memikirkan hal-hal yang tidak indah. Tiba-tiba tampak ada kerumunan orang, seorang pak tua dipukul hingga roboh, seorang gadis kecil sedang menangis dan memanggil-manggil kakeknya, di sisinya berdiri tiga orang, mereka terlihat sangat sombong, salah satu dari mereka mengenakan baju mewah dengan suara aneh. Dia berteriak, apakah kalian melihat apa akibatnya jika meminjam uang dari Jin Mao Taisui, Raja Bulu Emas, menjiaksi dan tidak bisa mengembalikannya? Siapa suruh berhutang? Aku tidak peduli apakah dagangan sedang sepi atau ramai. Kalau tidak menyaiahkan uang untuk membayar, akan kupukul. Seperti biasa darah Wu Si Sui mulai bergejolak, baru saja dia ingin menerobos kerumunan itu, tiba-tiba terdengar seorang pemuda yang membentak, Raja Taisui, kau memukul orang tua ini begitu kejam, apakah semua tidak keterlaluan. Metu Wang Jiaksi tampak melotot, dia tidak berkata apapun, tapi tangannya sudah melayang memukul kepala pemuda itu. Pemuda itu dengan cepat menahan serangan Wang Jiaksi, dia malah menyerang kembali, ternyata dia seorang pesilat. Wang Jiaksi menghindari serangan pemuda itu, kemudian dia segera memberi hormat dan berkata, ternyata Anda seorang pesilat tangguh, aku setidak mengganggu Anda, mohon maaf, siapa namat Wan. Pemuda itu tidak menyangka kalau Wang Jiaksi akan bersikap begitu sungkan kepadanya, dia pun balas memberi hormat. Marga ku adalah song. Tanda petik. Tiba-tiba dua orang dari belakang Wang Jiaksi dengan cepat keluar, tangan kiri dan tangan kanan pemuda itu dipegangnya, Jin Ma Otaisui dengan cepat datang, kepalan tangannya dilayangkan ke perut pemuda itu, pemuda itu berteriak kesakitan. Tapi Jin Ma Otaisui masih terus memukulnya, hingga berhasil membuat pemuda itu jongkok karena kesakitan, Jin Ma Otaisui merasa senang, dia tertawa, apakah kalian sudah lihat, siapa yang berani tidak sopan kepada Jin Ma Otaisui, akibatnya adalah seperti itu. Kota Chang'an adalah milikku, milik Jin Ma Otaisui. Tiba-tiba terdengar suara dingin yang bertanya, siapa yang sedang kentut? Wajah Jin Ma Otaisui tampak langsung pucat, dia marah, siapa kau? Seorang pemuda berbaju hitam mendekati dan menjawab, Wosisui, siapa aku? Jin Ma Otaisui masih tidak mengerti dengan perkataan pemuda itu dan bertanya lagi, kau mengatakan kalau kau adalah siapa? Wosisui dengan dingin menjawab, aku bilang aku adalah Wosisui. Sambil menjawab dua orang yang telah memukul pemuda itu sampai berjongkok, tangannya terlihat patah karena telah dipukul Wosisui, karena Jin Ma Otaisui bisa menghindar lebih cepat, dia hanya terkena pukulan saja dan dari hidungnya keluar darah. Wosisui menepuk-nepuk tangannya, dia masih berkata dengan dingin, pukulan ini memberi tahumu bahwa kota Chang'an bukan milik Jin Ma Otaisui, dia berhenti sebentar, kemudian memukul lagi ke dagu Jin Ma Otaisui dan berkata, pukulan kedua ini untuk mengganti namamu menjadi Marga Song, dan kau harus meminta maaf kepada Marga Song itu, sekarang kau masih mempunyai dua gigi, kalau kau berani tidak mengganti Marga dan meminta maaf kepadanya, pukulan ketiga ku akan membuatmu mati, sambil bicara dia sudah mengepal tangannya. Sambil menutup wajahnya Jin Ma Otaisui meminta ampun sambil berteriak, jangan, jangan, jangan pukul lagi, aku akan mengganti Marga ku, aku akan ganti. Wosisui adalah Wosisui. Tiba-tiba dari kerumunan orang itu ada yang bertepuk tangan, seorang pemuda berbaju putih sambil tertawa keluar dari kerumunan dan memberi hormat. Pendekar Wosisui namamu memang harum. Wosisui membalikan tubuhnya dan pergi dari sana, pemuda berbaju putih itu mengejarnya sambil berteriak, pendekar Woh, berhentilah sebentar. Sambil berjalan Wosisui berkata, kalau kau ingin bicara denganku atau menyuruhku mengerjakan sesuatu, jangan harap aku akan melakukannya. Pemuda berbaju putih itu tertawa dan berkata, tapi bagaimana kalau pendekar Fang yang menyuruhku berbicara dengan Anda? Wosisui segera berhenti melangkah dan bertanya, apakah yang kau maksud adalah Chaisen Yei, Dewa Uang? Benar jawab pemuda berbaju putih itu. Wajah Wosisui yang tadinya terlihat marah, sekarang wajahnya agak mengendur, sekarang wajahnya tenang seperti air mengalir, dia berkata, Baiklah, pendekar Woh, aku harap Anda mau kuajak ke rumah makan Yunlai. Pendekar Fang sudah berpesan kepadaku supaya mentraktir Anda makan di sana, dan dia akan segera menyusul, harap pendekar Woh mau ke sana, karena ada hal yang harus dibicarakan. Apakah Fang Zenmei menyuruhku makan di sana? Tanya Wosisui. Benar, menurut pendekar Fang, sebenarnya dia ingin meminta tolong sesuatu pada Anda, dia merasa malu karena itu dia mengundang Anda makan di sana, kata pemuda berbaju putih itu sambil tertawa. Di mana rumah makan Yunlai ada di depan sana. Begitu memasuki rumah makan Yunlai, ternyata sudah banyak tamu di sana, mereka terlihat sedang mengobrol dan tertawa-tawa, Wosisui pun masuk, dia dan pemuda berbaju putih itu memilih tempat duduk di bagian agak dalam, bos tua sudah menyuruh pelayannya untuk membawakan sepoci arak. Pemuda berbaju putih itu menuangkan secangkir arak untuk Wosisui dan berkata, Pendekar Woh, Minumlah arak ini dulu, sayurnya akan segera dihidangkan. Mana dia tanya Wosisui dengan dingin. Pendekar Fang akan segera tiba, jawab pemuda berbaju putih itu. Wosisui menghabiskan arak yang ada di dalam cangkir dan bertanya, mengapakah sendiri tidak minum? Wajah pemuda itu tidak terlihat berubah, dia menuangkan lagi. Arak untuk Wosisui, tiba-tiba Wosisui tertawa dingin dan berkata, bukan karena kau tidak bisa minum, melainkan di dalam arak ini ada racunnya. Wajah pemuda itu terlihat sedikit berubah dan berkata, mengapa pendekar Woh bisa berkata seperti itu? Di dalam arak ini ada racunnya. Apakah kau mengira aku tidak tahu? kata Wosisui sambil tertawa dingin. Tapi pemuda berbaju putih itu tetap tertawa dan berkata, aku memang diperintahkan oleh pendekar Fang untuk menghubungi pendekar Woh, aku tidak menyangka kalau pendekar Woh adalah orang yang tidak tahu aturan. Kau salah, ucap Wosisui sambil tertawa. Oh ya? Kata Wosisui lagi dengan pelan, kalau Fang Zen Mei memintaku untuk membantunya, dia seringkali berkata makan dulu baru bicara, Fang Chai Zen dalam hidupnya tidak pernah berbuat seperti ini. Pemuda itu tertawa licik, sayangnya kau sudah meminum dua cangkir arak beracun. Wosisui segera membuka mulutnya, arak yang telah diminumnya tadi seperti air mancur menyembur keluar dan menyemprot ke wajah Menghau Uyeu sambil berkata, apakah kau mengira aku akan dengan bodoh meminum racun ini? Menghau Uyeu tidak bisa tertawa lagi, dia langsung terbang ke udara untuk menghindari semburan arak dari mulut Wosisui, melihat kera Menghau Uyeu menghindar, Wosisui segera berkata, jurus Chang Tian Yeehi, Chang Tian Yeehi Wan Xiaoxing, dia selalu berbuat kejahatan, siapa kau sebenarnya, Chang Tian sama dengan langit, Yeehi sama dengan seekor bangau. Menghau Uyeu berdiri di atas tiang rumah makan itu, sambil tertawa dia berkata, dia adalah guruku dan aku adalah Xiaoduan Chang, Menghau Uyeu. Ternyata kau hanya seonggok sampah Wosisui marah. Sayangnya, kali ini pendekar akan bertekuk lutut di hadapan sampah ini, Menghau Uyeu tertawa. Wosisui sangat marah dan mendorong meja sambil berdiri, tiba-tiba dia merasa langit dan bumi berputar, tangan dan kakinya mati asa, dia mementak, di mana lagi kau bubuhkan racun. Menghau Uyeu tertawa terbahak-bahak. Menghadapi pendekar Wosisui tidak akan semudah menghadapi sentian gong, karena itu kami sudah mempersiapkan semuanya, kau bisa mengetahui kalau arak yang kuberikan itu beracun, maka kami pun sudah mengoleskan racun San Bu Jimingsan di kursimu, bubuk tiga langkah ayam berkoko. Wosisui marah dengan telapak tangannya dia menghancurkan kursi itu, serpihan kayu tampak berterbangan, tapi Menghau Uyeu dengan tertawa senang berkata, Aku kira pendekar Wotau bagaimana khasiat San Bu Jimingsan, racun ini mudah menyerap masuk ke dalam tubuh manusia, walaupun hanya sedikit yang menempel di tubuh, tapi racun itu bisa segera menyebar ke seluruh tubuh, dalam tiga langkah orang itu akan roboh, dan sadar kembali keesokan harinya setelah ayam jantan berkokok tiga kali, bagaimana kira, Tianxia disandu, si Tu Hau ini menurut pendekar Wotau, racun dari dunia ketiga. Bos rumah makan, si Tu Hau, itu pun ikut tertawa dan berkata, pendekar Wosisui, begitu kau berjalan tiga langkah, kau akan seperti seekor beruang besar yang tidak berdaya. Hahaha. Tanda petik. Wosisui marah dan berteriak, kentut kau dia bergerak seperti sebuah panah dan meluncur keluar, lalu menyerang Tianxia disandu, si Tu Hau. Wosisui benar-benar marah dan menyerang Tianxia disandu si Tu Hau dengan ganas dan keras serta cepat, Tianxia di sandu si Tu Hau yang sudah menaburkan mi hunsa, bubuk memabukan roh, dan dengan cepat mundur dari sana. Wosisui berada di tengah udara, tiba-tiba dia merasa tubuhnya lemas, dan gerakannya menjadi lambat, dengan kecepatan yang masih terhitung cepat, dia berteriak di tengah-tengah udara, anjing. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu dulu. Wosisui sama sekali tidak menghindari mi hunsa yang ditabur, Tianxia disandu si Tu Hau baru saja berdiri tegak, Wosisui sudah berdiri di hadapannya dengan meti melotot. Tianxia disandu si Tu Hau terkejut sambil berteriak dia mundur lagi beberapa meter. Baru saja dia bergerak, Wosisui sudah menyerangnya. Kepalan tangan Wosisui menyerang Tianxia disandu si Tu Hau, Dia ingin menangkis tapi kepalan tangan Wosisui lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kepalan tangan itu sudah berada di depan dahinya, dia ingin menghindar ke samping tapi dia melihat kepalan tangan Wosisui sudah menutupi jalan mundurnya. Karena benar-benar kaget sepertinya roh Tianxia disandu si Tu Hau akan melayang dari raganya, dia hanya merasakan kepalan tangan Wosisui semakin mendekat, semakin besar dan mengbesar. Beg! Tianxia disandu si Tu Hau sudah melayang jauh, tubuhnya belum mendarat ke tanah nafasnya sudah putus. Pada saat yang bersamaan delapan tangan Yuanjia Siguai, empat siluman keluarga Yuan, sudah menjepit dengan erat nadina di vital Wosisui, terdengar Wosisui meraung, ada genting pecah dan terjatuh, rumah itu pun ambruk. Wosisui bersalto beberapa kali menghampiri Yuanjia Siguai yang berniat keluar dari tempat itu, kemudian membantinya. Wosisui terlihat begitu gagah, membuat Chang Sanbian, tiga pecut marga Chang, yang ingin membantunya berpikir. Kembali ratusan kali, dia hanya bisa terpaku. Kimen San Dao, tiga golok Kimen, segera mencabut golok emasnya. Menghao Uye U Membentak, tangkap dia hitip hidup dia membalikan tubuh dan dengan dingin berkata pada Wosisui, kau masih bisa berjalan dan bergerak lebih dari tiga langkah? Begitu melihat Menghao Uye U, Wosisui bertambah marah lagi, kembali dia meraung, kepalan tangannya dikeluarkan lagi. Tapi kakinya sudah tidak bisa menopang tubuhnya dengan benar, kepalan tangannya tidak bertenaga, hampir saja dia jatuh terjungkal. San Buji Ming San ditambah dengan racun mi Hunsa ternyata tidak membuat Wosisui roboh, hal ini membuat Menghao Uye U merasa takut. Menghao Uye U tertawa dingin, dia bergerak untuk menghindari kepalan tangan Wosisui. Wosisui hampir terpeleset, melihat keadaan itu Menghao Uye U dengan cepat menotok tiga nadi Wosisui. Wosisui mengeluarkan suara besar dengan tujuan untuk membuka totokan itu, suara raungannya seperti raungan harimau, kemudian dia bersalto, dia bisa menghindari tiga serangan kepalan tangan dan tiga golok. menghancurkan pintu rumah makan, pada saat dia ingin keluar, tiba-tiba terlihat seseorang berbaju abu-abu mendekatinya. Belum sempat melihat dengan jelas, terdengar suara seperti burung bangau yang sedang mengepakan sayapnya di udara. Wosisui membentak, dia mengeluarkan kepalan tangannya tapi orang itu segera membalikan tangan memegang kepalan tangan Wosisui. Beg! Dia memukul dada Wosisui. Wosisui muntah darah, dan muntahannya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, dia tergetar dan mundur tujuh sampai delapan langkah, dan terjatuh di rumah makan itu lagi. Dari atas terlihat ada dua jala besar yang dijatuhkan dan mengurung Wosisui. Ksiao, Duan Chang, Menghaou Yeu dan si tangan terampil, Gong Bai Li bersamaan keluar dan menotok dua belas nadi Wosisui. Tian Di Suang Wang, sepasang jala langit bumi, sudah ditebarkan dari atas atap dan mengurung Wosisui, akhirnya Wosisui tertangkap hidup-hidup. Menghaou Yeu dengan sikap lorma memberi salam kepada pak tua berbaju abu-abu itu, murid memberi hormat kepada guru, sikapnya yang selalu tertafa sekarang tidak terlihat. Yang terlihat hanya sikapnya yang serius. Pak tua berbaju abu-abu itu hanya tertawa dingin, begitu banyak orang menangkap Wosisui, tidak pernah ada yang berhasil, dan apa mereka masih menginginkan Sang King Tu? Menghaou Yeu merasa malu dan menjawab, murid pantas mati, murid telah bertindak ceroboh. Si baju abu-abu tertawa dingin, sekarang kalian tangkaplah Fang Zen Mei, Sandra sudah berada di tangan kita, dia tidak akan berani berbuat macam-macam, aku sudah mengundang Zai Wai Suang Mang, bila ada mereka berdua, sekalipun Marga Sen dan Wosisui memiliki sayap, mereka tidak akan bisa melarikan diri, sekarang kalian segera pergi. Dengan hormat Menghaou Yeu membungkukan badannya, imurid akan mengikuti perintah guru. Bab 3. Menghaou Yeu menyusun strategi. Begitu Wosisui sadar, dia merasa belum sadar seutuhnya, karena yang ada di hadapannya sekarang hanya ada kegelapan, hanya terlihat sedikit cahaya yang bersinar melalui celah-celah. Jendela, jendela itu hanya sebesar piring. Kalau dikatakan itu jendela rasanya lebih tepat kalau dikatakan sebagai lubang udara. Dan tercium udara yang tidak sedap dari sana, dilihat dari lubang sebesar piring itu tampaknya langit begitu dekat dan udara terasa dingin. Wosisui mengira dia sudah berada di akhirat. Tapi walaupun dia berada di akhirat, Wosisui tetap akan menyuruh dewa kematian keluar dari tempatnya kemudian akan dipukulnya. Karena dia masih menyimpan banyak kekesalan, kalau dia sedang marah atau ada hal yang ingin dilakukan, San tidak bisa terpenuhi, siapapun akan sulit untuk membendung keinginannya. Begitu dia berdiri dan ingin berjalan, dia merasa pergelangan tangan dan kakinya kaku serta gatal. Dan rasa dingin menyerang tubuhnya, kakinya sama sekali tidak bisa melangkah. Sekarang Wosisui baru melihat ternyata pergelangan tangan dan kakinya dirantai oleh gelang besi yang bentuknya aneh. Dan gelang besi itu tertanam di dinding batu. Gembok yang menguncinya tampak biasa, Dengan mengatur pernafasannya, Wosisui bisa mengerahkan tenaga dalamnya, Wosisui bisa dengan mudah melepaskan gembok itu tapi gelang besi ini entah terbuat dari apa, Wosisui belum tahu. Tapi begitu Wosisui ingin membuka gembok itu dengan tenaga dalamnya, terasa ada hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya dan kemampuannya segera menghilang, tenaga dalamnya juga tidak bisa terkumpul. Wosisui sangat marah, Dia tidak suka diperlakukan seperti ini. Tapi jika dia mengerahkan tenaga dalamnya dan berjalan ke depan, hawa dingin itu akan menyerang jantungnya, tenaganya juga akan lenyap, akhirnya dia akan pingsan lagi. Terdengar suara Ching, dari kegelapan ada yang berkata, Klinci, Aku rasa lebih baik hentikan usahamu, kalau kau bisa membuka gembok itu, apakah aku yang bernama Sentai Gong masih berada di sini sekarang? Wosisui merasa terkejut sekaligus senang, Pak Tua, ternyata Anda juga berada di sini. Benar, aku ingin menemanimu mengobrol, Sentai Gong mengomel. Apakah kau juga digembok? Apakah aku diperlakukan lebih istimewa tanya Sentai Gong? Tapi, kalau si kelinci ingin menemaniku mati, ini sudah cukup. Lumayan, kata Sentai Gong melanjutkan. Wosisui terdiam, yang ada sekarang hanya suasana sepi, kemudian Wosisui bertanya, siapa yang telah menangkapmu dan membawanya ke sini? Cucu kura-kura, jawab Sentai Gong sambil menghembuskan nafas panjang. Merasa aneh Wosisui bertanya, Cucu kura-kura, menghao uyeu, dia membubuhkan racun di dalam haraku dan berkata, kalau aku bisa keluar dari rumah makan itu, dia akan menjadi cucu kura-kura ku. Aku berhasil keluar dari rumah makan itu, kalau aku bertemu dengannya sekarang, aku akan memanggilnya cucu kura-kura, kalau dia bertemu dengan kakeknya akan kubunuh dia. Sudahlah, aku lihat mereka masih menginginkan nyawamu hidup, kata Wosisui sambil tertawa. Yang aku khawatirkan adalah mereka menginginkan sangking tu serta nyawa Fangzen Mei, kata Sentai Gong dengan seius. Wosisui segera meloncat, pada saat dia menggunakan tenaganya, dia merasa tubuhnya digetarkan oleh besi dingin, terpaksa dia tidak jadi bergerak, setelah bisa bernafas kembali, dia bertanya, mengapa kau bisa mengetahuinya. Sentai Gong menceritakan pada saat dia ditangkap oleh Menghaou Yeu dan kata-kata yang diucapkan oleh Menghaou Yeu kepadanya, dia berkata lagi, mereka hanya menginginkan sangking tu dan sekarang ini. Sangking tu berada di Wisma Luoxia, dalam waktu tiga hari ini sangking tu akan diantar ke istana, kalau Fangzen Mei berada di sisi Liu Zhongyuan, mereka akan mengalami kesulitan mengambilnya, mereka menyuruh Chai Sen Yee jangan ikut campur masalah ini, karena bila dia ikut campur mereka tidak mempunyai harapan. Karena itulah kita berdua dijadikan Sandura, katanya Menghaou Yeu akan mengancam Fangzen Mei supaya menyerahkan sangking tu itu kepada mereka. Dengan cemas Wosi Sui bertanya, kita sudah pingsan berapa lama? Kira-kira sudah sehari semalam. Oh tidak. Mungkin mereka sudah menyerang Chai Sen Yee. Aku kira dengan hanya mengandalkan Menghaou Yeu, Chang San San Bian, Yuan Jia Sigui, Kimen San Dao Tian di Suang Wang, dan lainnya, tidak akan merepotkan Chai Sen Yee, yang kutakutkan adalah mereka akan menjadikan kita sebagai Sandra dan mengancam Chai Sen Yee kata Sentaigong. Wosi Sui menarik nafas dan berkata, kau belum tahu, mereka memang tidak menakutkan tapi yang menakutkan adalah Guru Menghaou Yeu, dia sudah terlibat dalam rencana ini. Kalau tidak ada dia, mereka hanya beberapa orang yang tidak mampu menangkapku. Siapa nama Guru Menghaou Yeu Yuan Xiaoxing? Sentaigong berdiri tapi rantai besi membuatnya terduduk lagi dan berkata, apakah dia adalah Yuan Xiaoxing yang dijuluki Chang Tian Yee? Hi, wuhibu juwo benar. Sentaigong menarik nafas dan berkata, kalau benar dia adalah Yuan Xiaoxing, kita benar-benar akan celaka, ilmu meringankan tubuh Fang Zemai memang nomor satu di dunia persilatan tapi ilmu Chang Tian Yee Hee Zan Zet Haedafa, jurus di langit, satu bangau mengibaskan sayap besar, benar-benar hebat 30 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatannya, ilmu silat Fang Zemai memang terus mengalami perubahan, sampai sekarang tidak ada yang tahu dari mana asal ilmu silat sebenarnya, tapi ilmu Yuan Xiaotian Xiaotian Xing Sen Zeng semenjak diciptakan berhasil mengalahkan banyak musuh dan belum pernah terkalahkan. Bila Fang Zemai bertemu dengannya, siapapun yang memenangkan pertarungan, maka pertarungan ini akan menjadi pertarungan akbar yang selama ratusan tahun baru sekali ini terjadi. Wajah Wosi Sui tetap dilipat dan berkata, tapi sekarang ini kita terkurung di sini. Sekarang apa yang akan terjadi pada Fang Zemai tanya Sen Taigong. Tiba-tiba Wosi Sui tertawa dan berkata, setauku, orang yang bisa menghadapi Fang Zemai, sampai sekarang orang itu belum lahir. Sudah lahir di suatu desa di dekat kota Chang'an tinggal beberapa orang petani lugu, mereka sedang mengelilingi suatu tempat dan berteriak dengan gembira. Di antara para petani itu terlihat seorang kakek. Dia membaf api parokoknya yang panjang, dan api yang membakar tembakau masih terus menyala. Ada seorang pemuda lugu, seorang perempuan berbaju hijau, mungkin dia adalah menantu kakek itu. Masih ada seorang anak. Kecil berusia kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Kalau dilihat-lihat mungkin dia adalah adik pemuda itu, putra kedua dari kakek itu. Mereka mengelilingi sebuah kandang, dengan tegang melihat ke dalam kandang itu, akhirnya keluar juga, sapi betina ini telah melahirkan seekor sapi kecil. Sapi betina itu melahirkan seekor anak. Bagi petani itu ini merupakan kegembiraan yang tidak terlukiskan, sapi kecil ini bila sudah besar bisa membantu mereka untuk panen, yang terpenting semua nyawa yang lahir ke dunia ini harus disambut dengan gembira dan rasa syukur. Mereka berada di luar pondok, dengan cemas dan gembira mereka melihat sapi betina mereka yang baru melahirkan keturunannya. Seorang pemuda berperawakan tinggi dan bersih, serta berbaju putih dengan santai berjalan di desa itu, akhirnya dia berhenti melangkah, berhenti di sisi sebuah pohon bambu, sudut mulutnya selalu terlihat senyum ramah dan santai. Dia melihat kelahiran seekor sapi di pondokan itu, dan orang-orang lugu yang berkerungun di luarnya. Meta pemuda itu penuh dengan tawa, kasih sayang, dan kecerdasan. Kedua alisnya berbentuk seperti pedang. Sorot matanya sama sekali tidak terlihat mengancam orang. Dia berdiri di pinggir pohon bambu itu, seakan-akan dia pun seperti pohon itu. Angin berhembus pohon bambu bergoyang, baju putihnya berkibar. Bila dibandingkan dengan menghaui, sangat berbeda jauh, dia terlihat begitu lues, dan sepertinya kata lues sudah menjadi namanya. Yang pasti namanya bukan lues, dia tidak lain adalah Fang Zinmei. Fang Zinmei melihat beberapa petani yang sudah bekerja keras selama seharian karena membantu kelahiran seekor sapi. Mereka terlihat begitu gembira, Fang Zinmei pun ikut merasa bahagia, desa yang begitu sederhana dan penduduknya begitu lugu. Bumi dan langit pun sepertinya ikut gembira menyambut kelahiran seekor sapi. Kota Chang'an yang indah. Tapi keadaan yang indah ini tidak akan bertahan lama, pada saat kota Chang'an sedang indah-indahnya, ternyata dibalik semua keindahan itu terjadi sesuatu yang tidak indah. Seperti sekarang, tepat ada tiga orang yang lewat, mereka tertarik dengan keramaian dan ingin melihat, ketiga laki-laki itu membawa golok di punggungnya, mereka terlihat seperti perampok, salah satu dari mereka melihat dan berteriak, aku kira ada keramaian apa, ternyata hanya ada seekor sapi betina yang baru melahirkan, ternyata sama seperti manusia yang melahirkan seorang anak. Hahaha. Yang satu lagi berteriak, hei orang udik, lihat apa kalian. Lebih baik sapi betina ini disemlih saja, untuk bekal kami di jalan. Pemuda lugu itu dengan marah melihat ketiga orang itu dan berkata, mengapa kalian berkata seperti itu, kata-katanya belum selesai, laki-laki pertama yang bicara tadi sudah mengeluarkan kepalan tangannya dan melayangkan bogemnya ke arah pemuda itu. Pemuda itu tidak tahu dia dipukul oleh bogem sebelah mana. Tahu-tahu dia sudah jatuh tersungkur di bawah, perempuan berbaju hijau itu segera berteriak kaget dan menangis, dengan cepat dia memapah pemuda itu. Anak kecil yang berusia 11-12 tahun itu dengan cepat mendekati ketiga laki-laki itu, tapi dia segera ditarik oleh kaget tua itu dan dengan suara gemetar kaget itu berkata, cuan-tuan anakku masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia telah bersalah kepada kalian. Harap cuan-tuan mau memaafkan kesalahan mereka. Tanda petik. Laki-laki yang memukul pemuda itu tertawa sinis dan berkata, sembarangan bicara, dia memang pantas dipukul. Laki-laki yang satu lagi tiba-tiba berkata, anak sapi ini begitu susah dilahirkan, lebih baik sapi itu dibacok sampai mati dia mencabut goloknya. Anak kecil itu melihat sikap laki-laki kasar itu dia memberontak dan melepaskan diri dari pegangan ayahnya, melindungi si induk sapi dan berteriak, jangan bunuh sapiku. Golok laki-laki itu berhenti di tengah-tengah dia marah, pergi kau. Aku akan memotong anak sapi ini untuk dijadikan daging panggang. Anak kecil itu menarik tangan laki-laki kasar itu sambil memohon, jangan tuan, kalau anak sapi kami mati, induknya pasti akan sedih. Laki-laki itu tertawa sinis dan berkata, baiklah, kalau begitu kau yang gantikan sapi ini untuk mati dia sudah membacok ke arah tangan anak kecil itu. Melihat anaknya akan bersimbah darah, si kakek dan perempuan berbaju hijau itu, serta pemuda lugu itu segera berteriak, golok laki-laki itu berada di tengah-tengah, karena golok itu mengenai sesuatu, ternyata golok itu telah terjepit di antara dua buah jari seseorang. Golok itu berhenti di antara jari tengah dan jari telunjuk milik Fang Zemai. Laki-laki itu marah dan meraung, Hei pelajar miskin, apakah kau sudah bosan hidup dia menarik goloknya tapi golok itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Laki-laki itu hampir tidak percaya apa yang sedang terjadi pada dirinya, dia berusaha sekuat tenaga menarik goloknya tapi golok itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua laki-laki lain yang melihat kejadian itu, secara serentak mencabut golok, dan diarahkan kepada Fang Zemai. Tapi Fang Zemai tidak bergeming sama sekali. Tiba-tiba ketiga laki-laki itu secara bersamaan melayang ke tempat jauh dan tidak bisa bangun lagi. Si kakek, pemuda lugu, dan perempuan itu, serta anak kecil itu merasa terkejut, meti mereka membelalak dengan besar, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Fang Zemai memberi hormat dan dengan tersenyum berkata, Pak Tua, apakah Anda merasa terkejut? Kakek itu seperti baru terbangun dari mimpinya, hampir saja dia berlutut, kemudian dia berkata, Terima kasih, Cuan muda sudah menolong kami, Fang Zemai segera mendekat dan memapahnya supaya bangun. Ketiga laki-laki yang terjatuh tadi sekarang baru tahu kalau mereka telah bertemu dengan lawan kuat. Laki-laki pertama berteriak, Siapa nama Tuan? Kami tiga bersaudara tidak ada dendam dengan Tuan, mengapa Tuan mempersulit kami? Alice Fang Zemai tampak terangkat dan dia pun berkata, Tuhan selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, Idliya tidak akan mengizinkan kalian membunuh seekor anak sapi dan menghina seorang anak kecil, apakah kalian belum pernah menjadi seorang anak atau seorang remaja? Kalau kalian melakukan yang lain aku tidak akan peduli, tapi kalian melakukan perbuatan seperti ini, ini terlalu jahat, kelak kalian jangan sampai terlihat lagi olahku kalau tidak aku tidak akan membiarkan kalian dengan mudah lolos. Salah satu dari ketiga laki-laki yang terbanting paling ringan, sudah bisa berdiri, sambil meloncat dia pun meraung, kentut. Kau kira hanya dengan beberapa jurus caka ranjing atau kucing kau bisa mengalahkan kami? Kami tidak akan memberimu kesempatan kabur dari sini, kau malah berani bicara bahwa kau tidak akan melepaskan kami. Tiba-tiba di belakang ada suara yang membentak, hentikan perkataanmu, kurang ajar. Fang Zhen Mei melihat ada seorang pemuda berbaju putih yang tampan dan sedang berjalan mendekat, kelihatannya dia sangat penang dan lincah. Tapi wajahnya terlihat nafsu membunuh, dia melihat ketiga laki-laki itu, di belakangnya ada empat orang laki-laki yang wajahnya tampak datar, gerakan mereka kaku, mereka berpakaian seperti pelayan. Wajah pemuda berbaju putih itu penuh dengan hawa membunuh, dia membentak ketiga laki-laki itu, dasar manusia tidak berguna, aku menyuruh kalian mengurus sesuatu, tapi malah di sini mencari masalah. Aku harus membunuh kalian. Ketiga laki-laki itu menundukan kepalanya karena dibentak oleh pemuda itu, pemuda itu tertawa kepada Fang Zhen Mei, terima kasih Tuan sudah membantuku menghajar anjing-anjing ini, siapa nama Tuan. Fang Zhen Mei tertawa, tidak perlu merasa sungkan, margaku Fang, untung ketiga kakak ini memberiku kesempatan. Pemuda berbaju putih itu tampak bergetar kaget, margak kakak Fang. Apakah kakak adalah pendekar Fang Zhen Mei yang sangat terkenal itu? Fang Zhen Mei adalah Fang Zhen Mei, dia bukan orang terkenal yang ada maksud, kata Fang Zhen Mei sambil tertawa. Pemuda berbaju putih itu terlihat sangat senang, dia memegang tangan Fang Zhen Mei sambil tertawa, tidak disangka Anda adalah pendekar terkenal Fang. Pantas ilmu silat Anda begitu hebat, sudah lama aku mendengar nama besar Anda, hari ini aku sangat beruntung bertemu. Tangan seorang laki-laki memegang tangan laki-laki lain, keadaan ini sangat canggung, hal ini membuat Fang Zhen Mei ingin tertawa dan juga menangis. Waktu itu tangan pemuda berbaju putih itu sudah memegang pergelangan tangan Fang Zhen Mei, kemudian dengan cepat berubah menjadi telapak, dan dia sudah memukul ke dada Fang Zhen Mei. Perubahan yang terjadi begitu cepat membuat siapapun tidak. Menyangkanya, walaupun tahu bahwa pemuda berbaju putih itu akan menyerangnya, dia pun tidak bisa menghindari serangan kilat ini. Dan bersamaan waktu itu, keempat laki-laki yang berada di belakang pemuda itu pun ikut menyerang, empat orang, delapan tangan dengan kencang mencengkram nadi di tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan Fang Zhen Mei. Lebih menakutkan lagi, ketiga laki-laki yang sejak tadi menunduk sekarang ikut membantu, mereka membacok Fang Zhen Mei dari belakang. Hanya dalam waktu singkat tangan dan kaki Fang Zhen Mei berhasil dipegang mereka, di depan dada ada telapak tangan pemuda berbaju putih itu, di belakangnya ada tiga golok berwarna emas. Perubahan besar telah terjadi. Ini adalah strategi menghaoye. Pak tua, pemuda lugu, perempuan, dan anak kecil itu kecuali bengong, apa yang bisa mereka lakukan? Batempat Yuan Xiaotian mengeluarkan jurus Xiaotian Xing. Sentaigong tertawa dan berkata, benar, orang yang bisa menyerangnya dari belakang dengan golok, belum lahir sampai sekarang. Wosi Sui melihat kegelapan yang melingkupi sekeliling ruangan, udara terasa bau dan membuat sesak, dia menelan ludah dan berkata, apakah kau tahu obat yang paling aku butuhkan sekarang ini obat apa? Ku rasa jika keluar dari sini, di luar udara sangat bagus, matahari bersinar dengan hangat, cocok untuk memancing ketaihi, ini merupakan suatu kenikmatan hidup. Tapi sekarang kita berada di sini. Kalau kau sendiri menginginkan apa tanya Sentaigong? Makan, kalau bukan karena diajak makan aku tidak akan tertipu oleh kelinci itu, kata Wosi Sui. Sentaigong terpaku kedua matanya menatap lurus dan tidak bersuara, Wosi Sui kaget dan bertanya, ada apa denganmu? Wajah Sentaigong terlihat lesu dan menjawab, makan, makan. Kau mengingatkanku, aku jadi teringat kembali, sayur-sayur yang enak, seperti Feng Wang Zan Zai, Hang Bai Wan Zee, dan lainnya. Tanda petik. Wosi Sui menelan air liurnya dan berkata, masih ada ikan asam manis yang terkenal dari ksihu, apakah kau pernah mencobanya? Masih ada yang lainnya, ada ayam bakar wanhilu, dan lain-lain. Kata Sentaigong, masih ada panggang paha babi, babawofan, dan lain-lain. Tanda petik. Tiba-tiba Wosi Sui meraung dan dengan marah berkata, aku sudah tidak tahan, kita harus cari akal supaya bisa keluar dari sini. Tiba-tiba dari dalam kegelapan dari bagian kiri ada yang berkata, ingin keluar. Hu, hu, hu. Kalimat terakhir ini entah suara tangisan atau suara tawa, suara seram ini datang dari sebelah kanan, suara itu seperti datang dari neraka. Mengantarkan kematian. Hi, hi, hi. Ketiga kalimat terakhir juga tidak jelas apakah itu tangisan atau tertawa. Sentaigong dan Wosi Sui adalah orang yang pemikirannya fleksibel dan pintar, tapi mereka bisa tidak tahu bahwa di tempat itu mereka masih ada dua orang lainnya. Hal ini membuat Wosi Sui dan Sentaigong menjadi terkejut. Dengan bantuan cahaya yang bersorot dari lubang itu, mereka bisa melihat ada dua sosok orang yang kurus kering dan kerempeng, orang itu sedang berdiri dan terdengar suara kes, kes, kes dari kegelapan. Selangkah demi selangkah mereka keluar dari kegelapan, di bawah sinar redup mereka terlihat seperti dua mayat hidup yang pucat. Bulu Kudu Kuo Si Sui dan Sentaigong benar-benar merinding dibuatnya. Tangan dan kaki Fang Zen Mei berhasil dipegang, telapak tangan berada di dadanya, di belakangnya terasa golok semakin mendekat. Tiba-tiba baju putihnya berkibar tertiup angin, Fang Zen Mei sudah terbang ke atas, seperti angin yang menghembus awan sehingga awan bergerak, kedua tangannya digerakkan. Ternyata pada saat keempat laki-laki itu memegang nadi-nadi di kaki dan tangan Fang Zen Mei, dia sudah mengeluarkan tenaganya dan dia menjadikan tangannya menjadi pisau, kakinya diputar hingga bisa bergerak, keempat laki-laki itu merasa pergelangan tangan mereka menjadi mati rasa. Fang Zen Mei sendiri sudah melayang ke atas. Perubahan ini bila dibandingkan pada saat pemuda berbaju putih itu menyerangnya, masih kalah cepat. Karena itu begitu Fang Zen Mei terbang, ketiga laki-laki yang menyerangnya dari belakang dengan golok, malah akan membacok kepada si pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu sangat tenang dan teratur, telapak tangannya sudah membentuk menjadi sebuah pisau dan melayang ke arah ketiga golok yang sedar, membacoknya. Karena pemuda berbaju putih itu melayangkan tangannya, akhirnya ketiga golok itu pun putus, pemuda berbaju putih itu segera mundur dan dia melayang. Seperti seekor elang yang sedang marah dan menyerang Fang Zen Mei. Sayangnya yang dihadapi sekarang adalah seorang Fang Zen Mei, bila bertemu dengan Fang Zen Mei, elang yang sedang. Marah pun hanya akan menjadi seperti seekor merpati. Pemuda berbaju putih itu terbang ke atas tapi entah mengapa Fang Zen Mei malah sudah berada di bawah. Pemuda berbaju putih itu bertambah marah, dia kembali menyerang, Fang Zen Mei malah tersenyum. Terlihat tangannya memegang tiga sarung golok dan sehelai kain pembungkus kepala. Ketiga laki-laki yang menyerang dengan golok melihat kejadian ini, segera merabah punggung mereka, sekarang mereka baru tahu bahwa sarung golok yang biasanya selalu berada di punggung mereka sekarang sudah menghilang. Pemuda berbaju putih itu terpaku, dia merabah kepalanya, dia baru sadar bahwa kain pembungkus kepalanya telah berada di tangan Fang Zen Mei. Yang membuat keempat laki-laki tanpa senjata itu merasa kaget adalah mereka baru merasa kalau pergelangan tangan mereka sudah tergores sedalam satu sentimeter, kalau goresan ini diperdalam sedikit lagi maka mereka tidak akan bernyawa lagi. Wajah pemuda berbaju putih itu menjadi merah, karena dia tahu bahwa kain pembungkus kepalanya dan sarung golok dari ketiga laki-laki itu diambil pada saat Fang Zen Mei terbang ke atas, sedangkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ini semua membuktikan bahwa dia sama sekali bukan tandingan Fang Zen Mei. Tapi mengambil kain pembungkus kepala memang lebih mudah karena posisi kain berada di atas tubuh. Dan ketiga laki-laki itu yang sarung goloknya terselip di punggung berhasil diambil Fang Zen Mei, tidak merasakannya sama sekali, karena ilmu silat mereka lebih rendah. Pemuda berbaju putih itu tampak bengong sebentar, tapi dengan cepat dia sudah bisa tertawa dan berkata, nama besar Tuan Muda Fang memang tidak bohong, hal ini membuatku terbuka matanya, tadi aku menguji ilmu silat Tuan Muda Fang, ternyata Tuan Muda Fang benar-benar seorang yang rendah hati, tidak mengeluarkan serangan yang sebenarnya, aku minta maaf. Fang Zen Mei tertawa dan berkata, oh rasanya tidak begitu. Tadi Tuan Muda sudah mengujiku kalau ilmu silatku tidak tinggi, sekarang nyawaku pasti sudah melayang. Menghao Yeu benar-benar terkejut dan bertanya, mengapa Anda bisa tahu kalau aku bermargameng? Fang Zen Mei tersenyum dan menjawab, tangan Anda membentuk pisau, jurus Anda selalu ingin mengambil nyaiwa seseorang, bukankah jurus ini adalah jurus Duan Chow Dao, golok pemutus usus yang telah mengegerkan dunia persilatan? Kemudian Anda terbang ke udara dan di tengah-tengah udara bisa mengubah jurus, bukankah itu adalah jurus Chang Kong Jei ini? Melihat Tuan Muda Meng begitu tenang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan memiliki rencana yang liai di dunia persilatan, tidak mungkin ada ksia Oduan Chang, Menghao Yeu yang kedua bukan? Tuan Muda Fang benar-benar mempunyai pandangan yang tepat, kata Menghao Yeu dengan hati was-was. Fang Zen Mei masih dengan tersenyum berkata lagi, kelak kalau Tuan Muda Mengatoki Men Sandau, Yuan Jia Sigui dan lainnya ingin mencariku, bisa langsung saja, tidak perlu mencari orang-orang lugu untuk dijadikan pelampiasan, itu saja sudah cukup membuatku merasa berterima kasih. Menghao Yeu tertawa dan berkata, Tuan Muda Fang benar-benar orang baik, Aku sangat kagum dengan sikap Anda, kami datang dan mencari Anda hanya ingin berteman dengan Tuan Muda Fang. Berteman sih boleh saja, tapi sangking itu adalah uang makan untuk para prajurit, bukan milikku secara pribadi, maaf aku tidak bisa meminjamkannya. Sekarang Menghao Yeu sudah tidak bisa tertawa lagi, setelah lama dia pun membentak, Fang Zen Mei, jangan sombong kau dia sudah terbang ke atas dan dari atas dia sudah menyerang Fang Zen Mei dengan telapak tangannya. Fang Zen Mei menghela nafas panjang, angin berhembus, Fang Zen Mei mengikuti arah angin berhembus. Menghao Yeu sudah menyerang, suara golok terbawa angin, suaranya terdengar keras dan cepat, sejurus demi sejurus dia mulai menebas ke arah Fang Zen Mei. Tubuh Fang Zen Mei bergerak seiring dengan hembusan angin dan bergoyang-goyang, dia tidak membalas serangan itu dan juga tidak menahannya, tapi dia bisa menghindari serangan dari jurus-jurus Duan Chang Daofa milik Menghao Yeu. Jurus-jurus Menghao Yeu cepat dan terburu-buru, hanya dalam waktu singkat dia berhasil mengayunkan goloknya sebanyak 18 kali, begitu dia menghentikan goloknya, jurus Duan Chang sebanyak 18 jurus sudah dikeluarkan habis. Dia ingin mengulangnya lagi, tapi Fang Zen Mei secepat kilat sudah datang menghampirinya, Menghao Yeu tidak sempat untuk mundur, nadi-nadi tangannya berhasil dipegang oleh Fang Zen Mei. Waktu itu di atas langit tiba-tiba terdengar ada teriakan burung bangau. Pertama mendengar teriakan itu, jaraknya mungkin kurang lebih masih setengah kilometer, tapi dalam waktu singkat suara itu sudah sangat dekat, masih terdengar suara angin dan hujan. Suara ini mendekati Fang Zen Mei. Suara ini berasal dari seseorang yang mempunyai ilmu meringankan tubuh sangat tinggi, dan sudah semakin meridekat. Fang Zen Mei merasa di belakang punggungnya ada angin besar yang siap menggulung ke arahnya. Fang Zen Mei sudah tidak sempat membalikan tubuhnya, dia meloncat ke depan untuk menghindari serangan itu. Serangan yang begitu dasyat dan bisa berputar di tengah udara, sasarannya berganti ke pergelangan tangan Fang Zen Mei. Fang Zen Mei menarik nafas panjang lagi, dia melepaskan pegangannya dari tangan Menghao Yeu supaya bisa menghindar dari serangan itu. Menghao Yeu dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, Fang Zen Mei turun ke bawah, belum sempat dia membalikan kepala, dia merasakan kalau orang yang datang ini dipenuhi dengan nafsu membunuh. Fang Zen Mei tidak membalikan badan dengan tertawa, dia berkata, jurus Xiaotian Xing yang sangat bagus. Apakah kau Yuan Xiaoxing? Orang itu dipenuhi dengan hawa membunuh yang dingin seperti es, sedangkan Fang Zen Mei seperti kolam yang tertiup oleh angin musim semi. Kes, 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 kedua sosok yang pucat dan kurus itu berjalan keluar dari kegelapan. Walaupun Wo Si Sui dan Sentaegong adalah laki-laki pemberani, tapi tubuh mereka dibanjiri keringat, karena kedua orang itu terlihat seperti baru keluar dari neraka. Rambut putih menutupi wajah, bila dilihat dengan lebih seksama, meti mereka sudah tidak memiliki biji mat celangi. Hanya terlihat selaput berwarna putih, selaput putih ini membuka dan menutup, gigi mereka terlihat hitam dan terasa seperti membawa angin dingin. Membuat bulu kuduk merinding bila melihatnya. Begitu Wo Si Sui memperhatikan dengan teliti ternyata kedua orang itu sama-sama menggunakan tongkat yang terbuat dari bambu hijau. Mereka semakin mendekat, pikir Wo Si Sui dalam hati, kalau mereka adalah setan yang baru keluar dari neraka, mengapa mereka buta? Karena terpikirkan hal itu, dia mulai merasa tenang dan tertawa. Terbahak-bahak lalu berkata, si buta yang jelek dan bau, untuk apa berpura-pura menjadi bisu dan tuli? Malah membuat kalian menjadi seram, apakah kau ingin membuat kakekmu ini merasa senang? Kedua orang tua itu tidak menyangka kalau Wo Si Sui tidak takut kepada mereka. Malah tampak menantang, karena itu mereka menjadi bengong, terdengar dari sebelah kiri ada yang berkata dengan terengah-engah, CK, 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 orang ini benar-benar pemberani. Suara CK, CK, CK itu seperti keluar dari hidungnya juga seperti keluar dari mulutnya, begitu melihat dengan teliti ternyata bibir dan hidung kedua orang itu menyambung, seperti ada tiga lubang hitam di wajahnya. Yang satu buta dengan mulut membuka seperti sedang tertawa, ternyata dia yang keluar suara, gu, gu. Kalau dia seorang pemberani, bukankah lebih enak untuk dimakan? bulu keduk Wo Si Sui terasa merinding lagi. Tiba-tiba Sentaigong tertawa dan berkata, benar. Memang enak untuk dimakan, dan aku lebih berani darinya, maka kalian harus memakanku dulu, mari, mari, silakan. Lepaskan dulu borgol yang mengunci tangan dan kakiku, kalian baru bisa memakanku, aku akan menyambutnya dengan baik. Aku jamin dagingku pasti enak. Kedua orang buta itu terpaku lagi, tiba-tiba orang buta yang berada di sebelah kiri berkata dengan lancar, aku akan memakanmu, lihat, dinding rahasia ada di sebelah sana, kau bisa membukanya sendiri. Ha! 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 Sentaigong mengikuti arah telunjuk si buta dan melihatnya, ternyata di sisi lubang angin ada tiga batang besi, cahaya redup terlihat berwarna merah, biru, dan putih. Mana mungkin Sentaigong bisa membukanya, tapi dengan aneh dia bertanya, kami sedang di borgol, harus menarik tiga batang besi itu yang merupakan tombol rahasia, benar-benar merepotkan. Si buta yang berada di sebelah kanan tertawa dingin, kentut. Ketiga batang besi itu, salah satunya untuk membuka borgol, yang satu untuk membuka borgol kaki, sedangkan satu lagi, hi, 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 kalau ada yang datang kami tinggal tarik dan mundur, dan di sini akan menjadi lautan api, kalian akan menjadi babi panggang. Ha! 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 Terdengar kedua orang buta itu tertawa dengan aneh. Sentaigong menarik nafas dan berkata, paling baik Fang Zinmei yang datang sendiri ke sini menolong kita. Wo Si Sui mengerutkan alisnya, karena sudah cukup lama berada di tempat itu maka matanya sudah terbiasa berada di tempat gelap. Dia melihat keadaan kamar batu itu, sama sekali tidak ada kesempatan bisa keluar dari sana, hanya ada tangga sempit, tampak gelap dan berbahaya, tapi entah tangga itu menghubungkan tempat ini dengan ruangan apa. Sedangkan ada tangga lain yang sepertinya menghubungkan dengan lantai atas, dan entah akan keluar di tempat apa. Wo Si Sui segera bisa menebak dan berkata, kita berada di sebuah pagoda batu. Orang buta yang berada di sebelah kiri tertawa, benar. Kau tidak bodoh, pagoda ini terdiri dari tujuh lantai, tidak ada jalan lain. Kalau Fang Zinmei ingin menolong kalian, dia pasti tidak tahu kalian berada di lantai mana kecuali kalau dia memulainya dari lantai dasar lalu bertarung hingga lantai ke-6. Orang buta yang berada di sebelah kanan tertawa, tinggi pagoda ini ada ratusan meter, walaupun Fang Zinmei mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi, dia tidak akan sanggup terbang dan menerobos masuk, lubang yang ada di dalam pagoda batu ini tidak akan bisa dimasuki olehnya, pagoda batu ini terbuat dari batu di muyun, sekalipun diledakan tidak akan runtuh. Setelah itu terdengar lagi suara C.K., C.K. dan Gu, Gu, ternyata mereka sedang tertawa, tampak Matusen Taegong dan Wo Si Sui membelalak dengan besar. Dengan senang si buta yang berada di sebelah kiri berkata, kalian tenang saja, Fang Zinmei tidak akan bisa naik, ada kakak. Yuan yang akan menghadangnya, bila dia tidak mau menyerahkan Sang King Tu, sekalipun dia hidup dia tidak akan bisa datang ke sini. Hihihi.